Ada dua syarat paling tidak yang bisa diambil untuk menentukan apakah hilal sudah terlihat atau belum. Ini ada sudut elongasi atau jarak antara matahari dan bulan. Ini persis kurang lebih mirip dengan gerhana. Begitu karena memang jaraknya harus dilihat sejajar sehingga ketika ada pergerakan elongasi jarak yang tidak kurang dari 3 derajat. Atau kalau menurut lembaga penelitian antariksa Indonesia 8 adalah 6,4 derajat itu minimal. Kalau sudah mencapai titik derajat yang disepakati artinya sudah bisa terlihat hilal. Dengan syarat kedua yaitu tinggi hilal yang tidak kurang dari 2 derajat. Kalau kita lihat ada ketinggian ini adalah ketinggian pergerakan dari bulan dan juga matahari yang diambil dari sudut horizon atau garis pantai. Itu yang nanti akan diambil oleh ada 34 provinsi di tanah air yang melakukan pemantauan hilal.